Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Welcome back to English lesson with Miss Alifa And today we are going to listen and read about a story The title is Five Friends and the Elephant Jadi hari ini kita akan mendengarkan dan membaca cerita yang judulnya Five Friends and the Elephant Jadi lima teman dan seekor gajah Nah, oh iya di cerita ini nanti banyak vocabularisnya loh atau kosa kata baru Jadi kalian bisa lihat di deskripsi di bawah video ini ya untuk kosa kata yang kalian belum tahu Oke, nah Five Friends and the Elephant ini ada di buku kalian Halaman 88, 89 sampai 90 Jadi 88 sampai 90 ya Kalian bisa lihat di sana Nah, selama chapter 6 kita belajar tentang Five Senses Kemarin itu kita belajar tentang ada hearing, ada seeing, ada smelling, kemudian ada touching, dan terakhir ada tasting Nah, di sini yang cerita Five Friends and the Elephant itu ceritanya Five Friends ini mereka tidak bisa melihat Nah, karena mereka tidak bisa melihat Jadi mereka tidak bisa menggunakan sense mereka yang seeing Jadi karena tidak bisa memakai mata Mereka cannot see Mereka tidak bisa melihat Jadi mereka menggunakan senses yang lain Bisa menggunakan hearing Bisa menggunakan smelling Bisa menggunakan touching Bisa menggunakan tasting Nah, kita dengarkan ceritanya Mereka menggunakan panca indera mereka yang mana ya Are you ready to listen? Oke, let's start Five Friends and the Elephant A man arrives with an elephant It's the first elephant to visit this land Five blind friends want to meet it They can't see But they can use their other senses to learn about the world The five friends go to meet the elephant Can we meet your elephant please? Of course My elephant is tame and gentle The first friend feels the elephant's long, thin tail The elephant feels like a rope The second friend feels the elephant's side This elephant feels like a wall The third friend feels the elephant's leg This elephant feels like a big, strong tree The fourth friend feels the elephant's ear This elephant feels like a giant fan The fifth friend feels the elephant's trunk This elephant feels like a long, wiggly snake All of you are right, my friends My elephant has many different parts And each part feels different Why don't you help me take care of my elephant? You can get to know the whole elephant better So the five friends help the man take care of the elephant They learn many interesting things The elephant has a loud voice The elephant smells like a horse The elephant likes the taste of apples We like this elephant Okay, jadi kita sudah mendengarkan cerita tentang The five men's and the elephants Nah, jadi itu tadi ceritanya ya Habis ini Miss Alifa mau mengartikan cerita tadi Oke, kita mulai dari awal lagi ya Oke, kita mulai dari awal Five friends and the elephants Nih, ceritanya seperti ini Tadi yang waktu kalian dengar Audionya bilangnya begini A man arrives with an elephant Seorang pria datang dengan seekor gajah It's the first elephant to visit this land Ini adalah gajah pertama yang tiba Yang mengunjungi daerah ini Five blind friends want to meet it Lima teman buta Jadi mereka itu lima orang yang berteman Jadi mereka berteman berlima Mereka mau bertemu dengan gajah tersebut They can't see Mereka tidak bisa melihat But they can use their other senses To learn about the world Tapi mereka bisa menggunakan Panca indera mereka yang lain Untuk mengenali Untuk mempelajari tentang dunia Oke Nah, the five friends go to meet the elephant Lima teman tadi Mengenemui gajah Can we meet your elephant please? Bisakah kami bertemu dengan gajahmu? Nah, dia minta ke the man Yang tadi datang ke desa mereka Of course, my elephant is tame and gentle Tentu saja Gajah saya itu jinak dan baik hati The first friend feels the elephant's long thin tail Teman pertama merasakan Jadi dia memegang gitu ya Pakai tangannya Buntut gajah yang kecil dan panjang Jin itu tipis ya Tipis, kecil dan panjang The elephant feels like a rope Kata first friend Dia bilang Hmm, gajah ini Terasa seperti tali Rope itu tali Oke, next The second friend feels the elephant's side Teman kedua Dia memegang Atau merasakan Punggung Badan gajah Jadi badannya gajah yang dipegang ya This elephant feels like a wall Gajah ini terasa seperti dinding Oke, next The third friend feels the elephant's leg Teman yang ketiga Merasakan kakinya gajah This elephant feels like a big strong tree Hmm, gajah ini Gajah ini terasa seperti pohon yang kuat dan besar The fourth friend feels the elephant's ear Teman keempat Merasakan telinganya gajah This elephant feels like a giant fan Gajah ini terasa seperti kipas yang raksasa Kipas yang besar sekali The fifth friend feels the elephant's trunk Teman yang kelima Merasakan belalainya gajah This elephant feels like a long wiggly snake Gajah ini terasa seperti Ular yang panjang dan berliuk-liuk All of you are right, my friends Kalian semua benar teman-temanku Kata the man yang tadi ya My elephant has many different parts And each part feels different Gajahku punya banyak bagian-bagian yang berbeda Dan masing-masing bagian terasa berbeda Why don't you help me take care of my elephant? Kenapa kalian tidak menolongku untuk merawat gajahku? You can get to know the whole elephant better Kalian akan mengetahui seluruh bagian dari gajah tersebut dengan lebih baik Nah, jadi ceritanya seperti itu ya Jadi, so the five friends help the man take care of the elephant They learn many interesting things The elephant has a loud voice Kata satu teman Oke, one of the five friends bilang The elephant has a loud voice Jadi dia mendengarkan tuh Suaranya nyaring ya Suara gajah Gajah mempunyai suara yang nyaring Gitu The elephant smells like a horse Nah, dia pakai smelling-nya Gajahnya Baunya seperti kuda The elephant likes the taste of apples Gajah suka rasanya Apple Jadi, gajah itu suka makan apple Dia tahu kalau gajah itu suka yang rasa-rasa seperti apple We like this elephant Kami semua suka gajah ini Oke, jadi itu ceritanya Jadi, tentang the five friends and the elephants Jadi, mereka berlima Walaupun mereka tidak bisa melihat Tapi, mereka bisa menggunakan Other senses Panca indera yang lain Untuk mempelajari hal lainnya So, after this Please do the exercise On the link On the description below Jadi, habis ini Kerjakan Exercise yang ada di link Di deskripsi di bawah ini Oke So, thank you for today Thank you for watching this video We'll meet again in the next video Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa